Selamat datang, di Entertainment Vot. Kabar kali ini datang dari artis cantik Ayu Ting Ting. Sikap Adit Jayusman pada fans Ayu Ting Ting terekam, umi kalsum bertindak. Sebelum lanjut ke video ini jangan lupa subscribe dan aktifin loncengnya. Menjadi kekasih dari pedang dut terkenal, sikap Adit Jayusman pada penggemar Ayu Ting Ting turut menuai perhatian netizen. Kehidupan pribadi Ayu Ting Ting setelah resmi bercerai dengan Henry Baskoro Hendarso alias NG pada 2014 lalu ramai diperbicangkan. Sejumlah nama pria sempat diisukan menjalin hubungan dengan Putri Abdul Rozak dan umi kalsum ini mulai dari komedian Sule, Rohi Furba. Hingga yang terakhir Didi Riyadi. Namun gosip perihal hubungan tersebut tak pernah terbukti ataupun dikonfirmasi langsung oleh Ayu hingga munculnya sosok Adit Jayusman. Adit Jayusman pertama kali muncul di publik saat ikut memberikan kejutan ulang tahun pada umi kalsum beberapa waktu lalu. Sempat menutup rapat perihal hubungannya bersama Adit Jayusman. Kini keduanya justru mantap memamerkan kisah asmara mereka dengan tampil terbuka di depan publik. Adit bahkan beberapa kali terlihat ikut saat Ayu Ting Ting sedang melakukan pekerjaan atau berkumpul bersama keluarga serta rekan, rekannya. Seperti yang nampak pada sebuah foto yang diunggah umi kalsum di akun Instagram pribadinya, Minggu, tanggal 15 November tahun 2020. Dalam foto tersebut Adit Jayusman terlihat ikut serta pada momen jumpa fans yang diadakan Ayu di The Halu Cafe guna menjumpai secara langsung orang, orang yang kerap mendukungnya. Seolah tak keberataan saat harus ikut mendampingi Ayu bertemu dengan para penggemarnya, Adit nampak tersenyum lebar saat berfoto dengan Ayu Ting Ting yang menyenderkan kepala pada pundaknya. Unggahan tersebut kemudian langsung mendapat respon dari akun Instagram para pendukung Ibu Gilkis Humaira Razak ini. Gimana nih sahabat menurut kalian? Jangan lupa ya, tinggalkan komentar di kolom komentar, like dan subscribe untuk channel ini. Terima kasih. Jangan lupa ya, tinggalkan komentar di kolom komentar di kolom komentar di kolom komentar di kolom komentar. Jangan lupa ya, tinggalkan komentar.